Bismillahirrahmanirrahim Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Yang telah memberikan kita nikmat sehat Dan nikmat keimanan Sehingga kita bisa bertemu kembali dalam bulan Ramadan, bulan suci ini Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Perkenalkanlah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah foto Dengan judul Beribadah Tikalawabah Tahun ini adalah tahun kedua kita berjumpa dengan Ramadan Dalam keadaan masih pandemi Pandemi COVID-19 telah mengubah tata cara kita dalam berkegiatan Dan beraktivitas, terutama dalam beribadah Kita sekarang terbiasa dengan sab sholat yang berjarak minimal 1 meter Bahkan kita sudah pernah merasakan ditutupnya masjid-masjid tempat kita beribadah Kadar kita merindukan suasana spiritual ketika sholat, berjamah Dan mengikuti pengajian di masjid-masjid Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya Suhu menakjubkan keadaan seorang mu'min Seluruh urusannya itu baik Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya Jika mendapatkan kesusahan pun, ia bersabar Dan itu sangat baik baginya Hadis riwayat muslim nomor 2999 COVID-19 adalah pujian untuk seluruh umat manusia di muka bumi saat ini Selama ini kita banyak sekali menerima nikmat dari Allah SWT Tapi kita sering merupakannya Sebelum wabah melanda, kita tidak menyadari Bahwa kegiatan ibadah yang kita lakukan wuluh itu merupakan nikmat dari Allah Sholat berjamaah, bersilaturahim, beraktifitas di luar rumah mencari maesya Itu merupakan nikmat Allah Tapi jarang sekali kita bersyukur Nah disinilah kita mengingat kebesaran Allah SWT Lalu bagaimana cara kita beribadah di kala wabah? Yang pertama, pastikan diri kita sehat Dan menjaga kesehatan adalah kewajiban bagi setiap umat Lalu yang kedua, menjalankan ibadah Ramadan dengan baik Sesuai dengan ketentuan dan syariat yang telah ditetapkan Saling menjaga antar sesama adalah poin ketiga kita beribadah di kala wabah Berbuka dan bersahur sebaiknya di dalam rumah Dan dilakukan oleh keluarga ini saja Yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap sesama Terutama kepada lingkungan sekitar yang ada di rumah kita Yang kelima, kita harus senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah Terkait penjagaan dan penanganan COVID-19 Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan Kita berdoa kepada Allah Semoga Allah selalu mengakuni dosa-dosa kita Dan menerima amal ibadah kita Khususnya di bulan Ramadan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!